Selamat datang di channel cara tutorial teknologi Di channel ini kamu akan mendapatkan informasi tentang cara dan tutorial berbagai aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari Baik untuk belajar maupun bekerja Namun sebelum dimulai jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai Baik kita mulai bagaimana cara membuat buku kas umum harian Di sini saya sudah ada contoh Buku kas umum Ada tabel di sini tanggal 1 Mei Kemudian di urayanya ada transaksi Kemudian ada uang masuk atau ada uang keluar Kemudian di sini diketahui saldo akhirnya berapa Masuk keluar atau biasanya disebut debit kredit juga boleh silahkan Baik kita langsung praktek di bawah ya Kita kopikan yang ini Supaya cepat Buku kas umum harian Di sini Mei 2021 Tanggal 1 Kita misalkan mau memasukkan modal awal sebesar 100 juta rupiah Nah ini angkanya belum ada titik atau koma style-nya ya Ini bisa kita blok yang angka yang ini Kolom yang ini kita blok Kemudian kita klik koma style yang ada di sini Sehingga jelas ini baru 10 juta ya Anggap 100 juta ya 100 juta Bagaimana cara menghitung saldonya Ini mudah Tinggal sama dengan Kemudian uang yang masuk Di C27 ini Dikurangi Uang yang keluar di D27 Kemudian enter Sehingga saldo saat ini adalah 100 juta rupiah Kemudian di tanggal yang sama Misal kita membelanjakan Barang Senilai 50 juta rupiah Bagaimana cara menghitung saldo untuk baris kedua dan seterusnya Kita kopikan dulu dari baris atas Baris pertama Nah ini masih salah ya Ini saldonya Kenapa minus 50 juta Karena di sini rumusnya masih Uang masuk Dikurangi uang keluar Masuknya 0 Keluarnya 50 juta Maka perlu kita tambahkan di sini rumus Uang masuk Dikurangi uang keluar Ditambah Saldo Sebelumnya di E27 yang ini Kemudian kita tekan Enter Baik Untuk selanjutnya Kita tinggal tarik rumus ke bawah Seperti ini Sehingga saldo kita adalah 50 juta sekarang Misal di tanggal 2 Mei Ini ada transaksi lagi Misalkan Pendapatan Penjualan Misal 1 juta rupiah Maka otomatis saldo akan berubah menjadi 51 juta rupiah Kemudian di tanggal yang sama Kita belanja barang lagi Misalkan Senilai 25 juta rupiah Maka saldo saat ini adalah 26 juta rupiah Ini kalau ditari ke bawah Terus nanti hasilnya sama Oke Itu cara yang pertama Kemudian untuk membuktikan bahwa ini benar Ini tinggal dijumlahkan saja ke bawah Misal sini Kita cari jumlahnya ya Masuk berapa Keluar berapa Uang masuk Kita lihat jumlahnya disini ada 101 juta rupiah Untuk uang masuk Kemudian untuk uang keluar Kita jumlahkan juga Disini hasilnya 75 juta rupiah Nah saldo yang ini Nanti harus sama dengan yang ini Sama dengan Uang masuk Dikurangi Uang keluar Sama dengan 26 juta rupiah Oke Begitu ya Gampang ya Ini cara yang pertama Oke kita rapikan dulu Tabelnya Sebelum kita lanjutkan Menggunakan Cara yang Kedua Nah Cara yang kedua Disini Bisa juga Rumus ini Supaya Misalkan kita gak pusing Lihat yang bawah ini Nah yang ini Ini bisa dikosongkan Ini bisa kita kosongkan dulu Jadi yang muncul hanya Yang ada transaksinya saja Saldo yang muncul hanya Yang ada transaksinya saja Bagaimana cara bikin rumusnya Disini Kita bisa menggunakan Rumus If And Ini kan sudah ada ya Tadi C28 Kurangi D28 Ditambah E27 Kita sisipkan dulu disini Jika Kolom masuk Kosong Dan kolom keluar Kosong Maka disini Dikosongkan Begitu ya Jadi ada dua Logical test nanti Kolom masuk Dan kolom Keluar Sel yang masuk Dan sel yang Keluar Jika Maka harus pake N Disini Kurung buka lagi Rumusnya Jika Sel yang masuk Ini C28 Sama dengan Kosong Kosong itu pake tanda kutip 2 saja Seperti ini Itu logical 1 Logical 2 nya Titik koma Sel Yang sebelahnya Yaitu D28 Sama dengan Kosong Kemudian Kurung tutup dulu Kemudian kita lihat Titik koma Value if true nya Nilai jika benarnya Itu adalah Menggunakan Rumus Kosong juga Sama Jadi kalau ini kosong Ini kosong Maka harus diisi kosong juga Pakai tanda Kutip 2 kali Kemudian Value if false Jika tidak memenuhi Kedua logika ini Baru kita gunakan Rumus yang ini Debit Dikurangi kredit Atau uang masuk Dikurangi uang keluar Ditambah saldo diatasnya Kemudian jangan lupa Kurung tutup Enter Kita coba tarik ke bawah Kesini Maka hasilnya Saldonya yang keluar Hanya saldo Terakhir transaksi Untuk yang ini Rumusnya sudah jadi Tapi karena ini kosong Kosong Maka dia diisi dengan Tidak diisi dengan Penyublahan Seperti rumus diatas Kita coba ya Misalkan tanggal 3 Mei Misalkan ada pendapatan lagi Penjualan 2 juta rupiah Enter Muncul saldo disini Nah kalau rumusnya benar Saldo yang ini Dengan saldo yang ini Itu akan benar Mudah ya Oke Kemudian ada format lain Misalkan ini tanggalnya Kita ingin dilengkapi nih Ya seperti biasa Kita blok dulu semuanya Format sale Misalkan saya ingin Tanggalnya itu lengkap ya Nah yang ini Kemudian Oke 1 Mei 2021 Plus tahunnya Ini misalkan ingin ada Tanda rupiahnya Nah boleh Silahkan Klik kanan juga Format sale Kemudian disini ada Saya pilih yang custom Disini ada rupiah Nah yang ini Silahkan Nanti disini ada contohnya Kemudian Tekan Oke Seperti ini ya Oke Mudah ya Bagaimana cara membuat Buku khas umum harian Menggunakan Microsoft Excel Secara otomatis Baik Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Share Subscribe Dan like Dan komen Pada channel Tutorial Teknologi Sampai berjumpa pada video berikutnya Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih